Pemirsa pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur akan terus mengembangkan desa wisata mandiri di seluruh desa yang tersebar di Kabupaten Malang. Pengembangan pariwisata di desa sebagai langkah untuk mengsukseskan visi-misi pembangunan pemerintah 5 tahun ke depan. Setelah sukses membuat sejumlah wisata desa mandiri dan dikenal wisatawan dari berbagai daerah, pemerintah Kabupaten Malang hingga saat ini masih terus berupaya mengembangkan pariwisata desa. Sejumlah desa yang berpotensi menjadi lokasi wisata didorong untuk segera membuat infrastruktur wisata desa melalui anggaran dana desa dari pemerintah. Selain untuk mendorong kemajuan desa, keberadaan desa wisata ini juga untuk membantu perekonomian warga desa. Bupati Malang Muhammad Sanusi menyatakan untuk mensukseskan pembangunan 5 tahun ke depan selain mengembangkan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, pemerintah Kabupaten Malang akan terus mendorong para kepala desa agar membangun pariwisata desa mandiri. Dirinya berharap dengan pengembangan wisata desa, setiap desa berkembang untuk menjadi desa mandiri yang nantinya bisa meningkatkan perekonomian daerah dengan memajukan pariwisata. Sampai saat ini pemerintah Kabupaten Malang terus mengembangkan potensi wisata alam di Pujon Kidul dan pantai di Malang Selatan, serta wisata religi di Gunung Kawi dan wisata desa adat di kawasan Gunung Bromo, Tengger, Semeru. Kita memacu desa-desa yang punya potensi wisata untuk dikembangkan sebagaimana halnya di Pujon Kidul, Bon Pring, maupun di Sumber Maron di Pagelaran. Kita dorong semua kepala desa dengan program di Kabupaten Malang One Fillet, One Product, One Fillet, One Distribution agar setiap desa berkembang untuk menjadi desa mandiri yang nantinya berharap bisa meningkatkan perekonomian daerah dengan memajukan pariwisata. Kepala desa Tumpuk Renteng Kecamatan Turen Kabupaten Malang, Helmia Wan Khodidi mengatakan akan membuat kawasan wisata baru di Kabupaten Malang. Menurutnya, saat ini pihak desa telah menyiapkan anggaran dan infrastruktur atau lahan pembangunan lokasi wisata alam berbasis edukasi alam. Pembangunan wisata desa baru di Kabupaten Malang ini akan segera dilakukan masyarakat secara gotong royong. Selain untuk mengangkat potensi desa, ke depan keberadaan wisata desa juga untuk mengangkat perekonomian warga desa melalui UMKM baik olahan makanan maupun tanaman bunga dan rumput akwarium yang dimiliki warga desa Tumpuk Renteng yang notabene merupakan usaha kecil yang dibuat ataupun dikelola mantan para tenaga kerja Indonesia. Yang terkait dengan desa wisata menjadi ikon atau program andalan untuk 2021 yang mana wisata ini berbasis edukasi. Tujuan kami terkait dengan wisata itu adalah edukasi bagaimana pembelajaran anak-anak untuk masa depan ini mempunyai mental yang lebih bagus, lebih terdidik, lebih terlatih. Sementara itu, selain mengembangkan sektor pariwisata desa pemerintah Kabupaten Malang juga mengembangkan pembangunan kawasan ekonomi khusus di wilayah Singosari, Kabupaten Malang sebagai wilayah industri ekonomi dan pariwisata kreatif berbasis teknologi digitalisasi. Didik Fibrianto, Berita 1, Malang, Jawa Timur.